Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Yohanes, pasal dua. Pesta Perkawinan di Kana Dua hari kemudian, Ibu Yesus menghadiri suatu pesta perkawinan di Kampung Kana di Galilea. Yesus dan murid-muridnya juga diundang. Sementara pesta itu berlangsung, persediaan air anggur habis. Lalu Ibu Yesus menghampiri Yesus serta menyampaikan persoalan itu kepadanya. Aku tidak dapat menolong Ibu sekarang, katanya. Belum tiba saatnya, aku membuat mujizat. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada para pelayan, Lakukanlah apa saja yang disuruhkannya kepadamu. Di sana terdapat enam tempayan batu yang biasa dipakai untuk keperluan upacara Yahudi. Tiap tempayan berisi kira-kira seratus liter. Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu mengisi tempayan-tempayan itu dengan air sampai penuh. Setelah penuh semuanya, Ia berkata, Ciduklah sedikit dan bawa kepada pemimpin pesta. Pada waktu pemimpin pesta mengecap air yang sekarang sudah berubah menjadi anggur, Ia tidak tahu dari mana asalnya, tetapi tentu saja para pelayan tahu. Ia memanggil pengantin laki-laki. Sedap sekali anggur ini, katanya. Saudara sangat berbeda dengan kebanyakan orang. Biasanya tuan rumah menghidangkan anggur yang paling baik lebih dahulu. Dan kemudian, ketika tamu-tamu telah puas minum, Barulah dikeluarkan yang tidak begitu mahal. Tetapi saudara telah menyimpan anggur yang paling baik untuk dihidangkan paling akhir. Mujizat ini yang terjadi di Kana di daerah Galilea Adalah pernyataan pertama dari kuasa surgawi Yesus. Dan murid-muridnya percaya bahwa Ia benar-benar Mesias. Setelah pesta perkawinan itu selesai, Ia berangkat ke Kapernaum bersama dengan ibunya, Saudara-saudaranya, Serta murid-muridnya. Dan tinggal di sana beberapa hari lamanya. Bait Allah bukan pasar. Ketika tiba waktunya untuk merayakan hari raya pascah orang Yahudi, Pergilah Yesus ke Yerusalem. Di halaman Bait Allah, Yesus melihat para pedagang yang menjual sapi, domba, serta merpati untuk kurban, Dan para penukar uang duduk menghadapi meja mereka. Yesus membuat cambuk dari tali dan mengusir mereka keluar. Sapi dan domba dihalaunya keluar, Dan uang para penukar dihamburkannya ke atas lantai dengan membalikkan meja mereka. Kemudian Ia pergi kepada orang-orang yang menjual merpati, Serta berkata kepada mereka, Bawa keluar semua ini. Janganlah rumah Bapakku dijadikan pasar. Maka teringatlah murid-muridnya akan nubuat dalam kitab suci. Perhatianku kepada Bait Allah kelak akan menghancurkan aku. Apa hakmu mengusir mereka? Tanya pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Jika engkau memperoleh hak ini dari Allah, Buktikanlah kepada kami dengan mujizat. Baik, jawab Yesus. Inilah mujizat yang akan kulakukan. Hancurkanlah Bait Allah ini, Dan aku akan mendirikannya kembali dalam tiga hari. Apa sahut mereka? Pembangunan Bait Allah ini memakan waktu 46 tahun, Dan engkau sanggup mendirikannya dalam tiga hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan Bait Allah ialah tubuhnya. Setelah ia bangkit dari antara orang mati, Barulah murid-muridnya teringat akan kata-kata ini, Dan mereka sadar bahwa apa yang telah dikutipnya dari kitab suci, Benar-benar mengenai dirinya, Dan telah digenapi. Oleh karena mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus di Yerusalem pada perayaan pascah itu, Banyak orang menjadi yakin bahwa ia benar-benar Mesias. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayai mereka, Sebab ia mengenal manusia sampai kelubuk hatinya. Dia sendiri sudah tahu bahwa manusia mudah berubah pendirian. Terima kasih telah menonton!